bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman temanku semua berjumpa lagi dengan saya yana latif channel di video kali ini saya memasak telur kentang bumbu semur apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya silahkan disimak videonya sampai selesai dan ini bahan bahannya ini ada telur rebus ada 6 butir kemudian kentang 1 buah sudah dipotong dan dicuci bersih kemudian ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih cabai merah, jahe kunyit, kemiri dan ketumbar ini nanti dihaluskan kemudian ini ada daun salam lengkuas gula merah garam dan penyedap rasa Ajinomoto kemudian ini ada kecap manis ada 3 sendok makan kemudian ini ada minyak goreng kemudian ini ada air kita pakai secukupnya nah sekarang kita langsung saja memasak nah ini bumbunya tidak di video ya waktu menghaluskan kita goreng dulu ini kentang sama telurnya ini minyak sudah saya panaskan dengan api sedang cenderung kecil nah ini digoreng sampai sedikit kecoklatan ya setelah sedikit kecoklatan seperti ini kemudian diangkat telur sama kentangnya kemudian minyak bekas menggoreng kentang dan telur ini dikurangi ya kita pakai untuk menumis dan ini minyaknya sudah saya kurangi lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan kemudian masukkan lengkuas daun salam gula merah garam dan penyedap rasa ajinomoto kemudian tambahkan sedikit air ya ini blendernya saya tambahkan air sedikit ini ada sisa bumbunya sayang kalau dibuang nah tambahkan sedikit kemudian ini dimasak sampai mendidih setelah mendidih seperti ini kemudian masukkan kecap manis lalu masukkan juga kentang dan telur yang sudah digoreng kemudian dimasak sampai mendidih dan airnya menyusut sesuaikan saja dengan selera ya kalau mau ada kuahnya jangan terlalu kering dan ini saya tambahkan dengan merica bubuk ya 1 sendok teh karena saya cicip ini kurang pedas jadi saya tambahkan dengan merica bubuk nah ini diaduk-aduk sambil dicicip lagi rasanya ya mungkin ada yang kurang setelah dirasa cukup matikan api kompor lalu siap disajikan ini tidak terlalu kering ya masih ada kuahnya sedikit karena saya suka ada kuahnya nah ini telur kentang bumbu kecap sudah siap untuk disantap semoga resep ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton mohon maaf bila ada kesalahan di dalam penyampaian saya ataupun di dalam video ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati